Dalam gelombang pertama pembelian 9 juta vaksin oleh pemerintah pusat, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengajukan sebanyak 3 juta vaksin untuk Jawa Barat. Vaksin COVID-19 yang rencananya akan tiba pada bulan November mendatang itu, akan langsung dialokasikan ketiga wilayah prioritas dengan tingkat kenaikan kasus positif COVID-19 tertinggi seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Alasan lainnya, ketiga wilayah tersebut berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Sebanyak seribu tenaga penyuntik vaksin pun telah disiapkan Pemprov Jabar. Sebelum vaksin tiba, Pemprov akan melakukan simulasi penyuntikan vaksin terlebih dulu untuk mengukur memadai atau tidaknya jumlah tenaga penyuntik di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.